Intro Halo teman-teman di Jutalku, kemana mangco? Setelah 369 rekapan yang sudah kami suguhkan untuk anda, Mimin mulai pening pusing tujuh keliling nih karena bingung harus bawain film apa lagi. Jadi buat Shafia, Amu Pratama, Gali, Yohan, Restutasya, Ferdi, Fatar, dan jajaran pemuda pengangguran yang masih setia menyemangati Mimin, berikan saran kalian film apa lagi nih yang harus mingung bawain. Tulis di kolom komentar atau kalau mau lebih intim bisa DM aku ya. So, today Mimin akan merekap film berjudul Kanguru Jack rilisan tahun 2003. Sudah jelas nih dari judulnya, film ini bercerita mengenai seekor kangguru yang menjadi incaran para mafia. Sebenarnya apa sih yang udah diambil sama hewan ini? Jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! That's me, Charlie Carbone. Film ini akan berfokus pada Charlie Carbone, anak teri dari seorang bos mafia paling ditakuti bernama Salvatore Maggio. Jadi, semua bermula di pantai Brooklyn, New York, di mana anak magang Salvatore yang namanya Frankie yang nantinya akan meneruskan bisnis mafia itu, berencana menyinggirkan Charlie karena merasa tersaingi. Hari itu, ketika mereka berlibur ke pantai, Frankie sengaja melempar bolanya ke lautan dan membuat Charlie hampir tenggelam. Tapi untung saja, seorang anak pencari tutup botol di pantai bernama Louis berhasil menyelamatkannya. Dan sejak hari itu, persahabatan mereka pun dimulai. 20 tahun kemudian, Charlie menjalankan usahanya sendiri, yaitu salon kecantikan. Walaupun tidak ikut bergabung dengan bisnis ayahnya, tapi bukan berarti Salvatore ini diam saja. Hampir tiap minggu, dia datang ke salon untuk mengambil 80% keuntungan dari salon tersebut. Suatu hari setelah sang ayah mengambil 80% bagiannya, tiba-tiba Louis datang untuk meminta tolong. Dia bilang, gara-gara temannya baru saja mendapatkan musibah dan tidak bisa mengantarkan pesanan seperti biasa, Louis harus menggantikan pekerjaan itu, tapi dia membutuhkan bantuan dari Charlie. Awalnya, Charlie menolak dengan alasan dia punya banyak pekerjaan di salonnya. Tapi karena Louis ini terus-menerus membujuknya dan sesekali mengungkit masa lalu di mana Charlie pernah ditolong saat tenggelam, akhirnya dia pun terpaksa menuruti permintaan itu. Namun, baru saja mereka berangkat untuk mengantarkan barang pesanan tersebut, tiba-tiba mobil polisi datang dan menyuruh Louis untuk menghentikan mobilnya. Ternyata, co, mobil tersebut berisi TV curian. Tapi bukannya berhenti dan menjelaskan masalah itu kepada polisi, Louis malah tangcap gas karena dia harus mendapatkan upah dari pekerjaannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Walaupun TV-TV curian itu sudah banyak yang berjatuhan, tapi Louis tidak menyerah dan terus menghindari polisi hingga akhirnya berhasil kabur dari sana. Singkatnya, mereka sampai juga di lokasi tujuan untuk menyerahkan TV-TV yang tersisa. Tapi tanpa diduga, Louis ternyata menyerahkan TV-TV tersebut ke gudang milik ayah diri Charlie. Tidak lama setelah itu, pihak berwajib datang lagi untuk menangkap mereka. Selain itu, gudang penyimpanan milik sang ayah pun berhasil diketahui keberadaannya. Di sana, Charlie dan Louis sempat bingung harus kabur kemana lagi. Sampai kemudian, Louis melihat sebuah pipa pembuangan dan tidak pakai basa-basi, mereka pun masuk ke pipa tersebut karena tidak ingin tertangkap polisi. Singkat cerita, berita mengenai tersitanya gudang berisi barang curian terbesar itu pun diketahui juga oleh Salvatore. Ketua mafia itu sangat kecewa dan marah kepada Louis dan Charlie. Dia bilang, dia bisa saja membunuh mereka berdua saat itu juga karena dirinya sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi karena masih berbaik hati, Salvatore pun memberikan kesempatan kedua untuk menebus kesalahan besar itu. Di bawah instruksi dari Frankie, mereka berdua diperintahkan untuk mengantarkan paket ke seseorang yang bernama Mr. Smith di Cobra Paddy, Australia. Selama dalam perjalanan nanti, Frankie melarang Louis dan juga Charlie untuk membuka paketnya. Dia juga memberikan nomor telpon milik Mr. Smith agar Charlie dan Louis bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu. Setelah dua sahabat itu pergi untuk mengantarkan paketnya, rakan kerja Salvatore mulai ragu apakah dua anak itu bisa menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Tapi dengan santainya, Salvatore menjawab bahwa semua akan berjalan sesuai rencana dan paket itu pasti akan sampai. Karena dia dengan sengaja membatalkan penerbangan pulang mereka, alias Charlie dan Louis tidak akan bisa pulang sampai paket itu diterima. Di dalam pesawat yang menuju ke Australia, ketika Charlie sedang pergi ke toilet, Louis yang orangnya kepoan ini dengan sengaja membuka paket itu dan menemukan uang sebesar 50 ribu dolar atau sekitar 700 juta lebih. Karena tidak menyangka dengan isi paket tersebut, Louis pun dengan cepat menghampiri Charlie dan memberi tahu semuanya. Melihat uang sebanyak itu, Charlie juga sempat heboh tapi juga takut. Namun demi bisa pulang lagi ke New York, mereka memberanikan diri untuk tetap mengantar amplop berisi uang itu ke alamat tujuan. Sesampainya mereka di Australia, Charlie mulai panik saat petugas mulai melakukan pengecekan. Karena dalam peraturan, mereka hanya diperbolehkan membawa uang sebanyak 10 ribu dolar. Sembari memotret Sarah sini, Louis menyuruh Charlie untuk santai dan jangan menampakkan wajah panik dan mencurigakan. Dia juga sengaja menyembunyikan uang tersebut di kantong jaketnya lebih dulu karena tahu Charlie tidak akan bisa sesantai dirinya. Setelah berhasil lolos dari pengecekan, Charlie dan Louis menyewa sebuah mobil untuk bisa sampai di kediaman Mr. Smith. Awalnya semua masih baik-baik saja. Mereka juga masih bercanda dan bernyanyi sepanjang perjalanan. Tapi tiba-tiba... Setelah dicek, ternyata Charlie tidak sengaja telah menabrak simbol dari Australia, yaitu seekor kangguru. Karena Louis mengira bahwa hewan itu sudah mati, dia menyuruh Charlie untuk melupakannya saja dan segera pergi dari sana. Tapi Charlie yang merasa bersalah malah mendekati si kangguru dan berniat menguburkannya. Ketika Charlie sedang berusaha mengangkat hewan itu, Louis justru mengambil kameranya dan mengajak Charlie untuk berfoto bersama sambil berkata kalau kangguru itu mirip sama kaki tangan Salvatore yang namanya Jack. Dia kemudian memakaikan jaket keberuntungannya itu pada hewan tersebut dan kembali mengambil foto. Tapi ternyata tidak lama kemudian... Melihat hewannya ia tabrak masih hidup, Charlie dengan santanya mendekati hewan itu dan ingin menyentuhnya. Namun tiba-tiba lagi... Setelah menerima satu tendangan itu, Charlie dan Louis masih bisa ketawa nih. Tapi ketika Louis teringat jika uang 50 ribu dolar itu masih berada di kantung jaket keberuntungannya, mereka langsung berhenti tertawa dan melakukan pengejaran. Dengan kecepatan tinggi, Louis mengemudikan mobilnya untuk mengejar kangguru itu, sedangkan Charlie berusaha untuk mengampainya. Tapi karena mereka kalah cepat, mobil pun harus menabrak gundukan rayap lalu berakhir dengan jatuh ketumpukan batu dan membuat mobilnya rusak parah. Alhasil dari kejadian itu pun, Charlie dan Louis terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan beristirahat di sebuah bar yang cukup jauh dari sana. Di tempat itu, Louis berhasil menelpon Mr. Smith. Dia menjelaskan situasinya sekarang dan meminta sebuah pengertian bahwa mereka akan sangat terlambat. Tapi Mr. Smith yang tidak percaya dan menuduh Louis telah mengambil uangnya, menyuruh Louis untuk segera datang atau kalau tidak, mereka berdua akan dibunuh. Karena tidak bisa memberitahu masalah tersebut kepada Charlie yang orangnya panikan, Louis memilih untuk menyelesaikannya sendiri dengan mendatangi petugas cagar alam agar dia bisa mendapatkan bantuan. Di waktu yang sama, secara tidak sengaja Louis bertemu dengan seorang perempuan bernama Jessie yang bekerja di penangkaran hewan liar. Ketika Jessie mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Louis, wanita itu memberi saran agar Louis menyewa sebuah pesawat dan juga senapan bius agar hewan tersebut bisa dengan mudah didapatkan. Nah, setelah mendapatkan senapan bius gratis dari si Jessie, Louis segera mencari nomor telpon orang yang sering menyewakan pesawatnya. Dan ketika ditelpon, ternyata orang pemilik pesawat itu adalah kakek-kakek yang dari tadi kobam bersama Charlie. Akhirnya, setelah menunggu si kakek sadar, Charlie dan Louis langsung menyewa pesawatnya dan melakukan pencarian. Tidak perlu waktu lama, si kakek berhasil membawa mereka ke sekawanan kangguru di mana ada si kangguru merah yang memakai jaket keberuntungan itu. Dengan senjata yang ada, Louis hampir saja mendapatkan hewan tersebut. Tapi karena di waktu yang sama pesawatnya menunggik tajam, tembakan itu pun meleset dan malah mengenai si kakek. Akibat dari kecerobohan itu, kakek yang kehilangan kesadarannya pun perlahan melepas kendali pesawat. Lalu, karena tidak mau jatuh, Charlie berusaha mengambil kendali itu. Tapi karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, pesawat itu pun akhirnya terjatuh. Di tengah padang pasir itu, si kakek sudah berusaha memperbaiki radionya untuk meminta pertolongan. Tapi karena tak kunjung berhasil, Louis mengajak Charlie untuk melakukan sesuatu. Karena sebenarnya sekarang mereka sedang diincar oleh Mr. Smith. Jika mereka tidak berhasil mendapatkan uangnya, maka Mr. Smith akan membunuh mereka. Sebenarnya Charlie bingung bagaimana mereka bisa menemukan kangguru itu hanya dengan berjalan kaki. Tapi setelah Louis mengingat Jesse yang bekerja di penangkaran hewan liar, kemungkinan mereka bisa meminta tolong pada wanita tersebut. Dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba sekawanan anjing liar mendekati Charlie dan Louis. Awalnya Louis sudah ketakutan, tapi beberapa saat kemudian anjing-ancing itu pergi yang ternyata mereka menghindari sebuah badai pasir yang tiba-tiba datang. Untunglah dari kejadian itu, mereka masih bisa bertahan dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi karena sudah berjam-jam mereka berjalan dan tak menemukan apa-apa, Charlie mulai mengalami halusinasi dengan berhayal menemukan mobil jeep. Setelah Charlie, kini gantian Louis. Dia pikir wanita yang sedang menuju ke arahnya adalah sebuah Fata Morgana. Charlie yang berpikiran sama pun, segera menghampiri si wanita yang tak lain adalah Jesse dan langsung mak nyul. Si bangsa, tapi kemudian inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah Charlie bangun dari pingsannya, Jesse langsung memberikan minuman dan juga mempersilahkan mereka untuk beristirahat sejenak. Tapi karena Charlie sangat membutuhkan bantuan, dia mencoba meminta tolong kepada Jesse untuk mencarikan kangguru itu. Awalnya Jesse menolak dengan alasan dia harus kembali ke penangkaran. Tapi setelah Charlie menawarinya sebuah imbalan sebesar 2 ribu dolar, Jesse langsung setuju dan akan memulai pencarian itu esok hari. Di malam yang sama, Mr. Smith yang curiga kalau uangnya sudah dicuri oleh Charlie dan juga Louis, mulai melakukan pencarian dengan antek-anteknya. Dia juga memaksa si kakek untuk membantunya mencari dua sekawan itu. Dan karena takut dibunuh, si kakek pun langsung meiakan permintaan tersebut. Di keesokan harinya, Charlie, Jesse, dan Louis memulai perjalanan mereka dengan menaiki untai yang dibawa oleh Jesse. Karena situasinya masih musim kemarau saat itu, Jesse berpikir jika para kangguru pasti sedang menuju ke sumber mata air dan yang paling dekat adalah sungai Thoth. Di sisi lain, Salvatore yang sudah tahu akan masalah hilangnya uang itu, menyuruh Frankie untuk pergi ke Australia dan menyelidiki masalah tersebut. Kini, dia juga sudah sampai di Australia dan dibantu oleh seorang pemandu perjalanan, dia akan mulai mencari Charlie dan juga Louis. Kembali lagi ke Charlie dan kawan-kawan. Sesampanya mereka di sungai Thoth dan melihat begitu banyaknya kangguru berada di sana, Jesse mengajak yang lain untuk membuat beberapa perangkap. Selain itu, dia juga mengajari bagaimana cara menggunakannya. Setelah semuanya siap, ketiganya pun langsung melakukan penyamaran. Tapi, ketika mereka hampir mendekati si kangguru Jack dan melempar perangkap tersebut, rencana itu gagal karena tiba-tiba Louis berteriak gara-gara semut yang menggigit kedua bijinya. Lalu, karena hari sudah mulai gelap, Jesse menghentikan pencarian ini dan memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Dia kemudian mandi di sungai dan disusul oleh Charlie. Ternyata, selama perjalanan ini, Charlie mulai tertarik dengan Jesse. Dia juga sudah berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, sayang, cintanya harus bertepuk sebelah tangan karena Jesse mengaku tidak memiliki perasaan yang sama. Di hari berikutnya, ketika mereka sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja Mr. Smith dan antek-anteknya datang. Di sana, Mr. Smith belum percaya jika uang itu tidak sengaja dibawa oleh seekor kangguru. Tapi, setelah mengecek barang bawaan mereka, Mr. Smith pun baru mempercayainya. Melihat situasi itu sedang tidak aman, Jesse langsung minta penjelasan. Dan Louis menjawab kalau sekarang mereka sedang dalam masalah dengan seorang mafia. Louis dan Charlie meminta maaf karena tidak memberitahu masalah itu sejak awal. Karena mereka pikir kangguru itu akan segera ditemukan dan nanti masalah akan selesai. Karena kini uangnya sudah dibawa pergi oleh seekor kangguru, Mr. Smith awalnya berniat membunuh ketiganya. Tapi, Jesse langsung memberikan penawaran dengan akan membantu mencarikan kangguru itu tapi dengan syarat mereka harus dibebaskan. Mendengar tawaran itu, Mr. Smith menyetujuinya. Tapi, dia hanya akan pergi dengan Jesse sedangkan Charlie dan Louis dibawa ke tempat lain yang bernama Canyon Kings. Ternyata, Mr. Smith sengaja memisahkan Jesse dengan dua sahabat itu karena dia memiliki misi untuk membunuh Charlie dan Louis. Tapi, karena Charlie sudah menduganya, dia menyuruh Louis untuk mengambil gunting salon yang selalu dia bawa di kantongnya untuk memotong tali itu. Lalu menyusul rencana untuk melakukan perlawanan. Berpindah ke Jesse dan Mr. Smith. Mereka kini berada di daerah bernama Owen Springs, di mana para kangguru itu berada. Tapi, bukannya hewan-hewan itu yang datang, justru dua antek-anteknya yang tadi menyeret Charlie dan Louis. Kini, mereka lah yang menjadi Sandra karena Charlie dan Louis berhasil mengalihkan perhatian mereka. Dengan senapan yang ia dapat, Charlie berusaha mengancam Mr. Smith untuk membebaskan Jesse. Awalnya, Mr. Smith nampak meragukannya. Tapi, ketika Charlie menunjukkan keahliannya dalam memegang senjata, Mr. Smith pun langsung menjatuhkan pisaunya dan membiarkan Jesse terbebas. Tidak lama kemudian, Frankie tiba setelah mendapatkan beberapa informasi yang ia dapat dari si pemandu wisata. Melihat keluarganya itu datang, Charlie fikir Frankie akan menyelamatkannya. Tapi, ternyata tidak, cok. Gara-gara kabar hilangnya uang itu, Salvatore menyuruh Frankie untuk membunuh Charlie dan Louis sebagai hukumannya. Namun, ketika Frankie akan membunuh Charlie, Mr. Smith yang merasa dirugikan tiba-tiba mengajak Frankie untuk berkelahi. Kesempatan itu pun digunakan oleh Charlie, Jesse, dan juga Louis untuk kabur dan mengejar si kangguru Jack. Dua aksi kejaran-kejaran pun terjadi di saat yang bersamaan. Sambil mengejar si kangguru, Charlie dan kawan-kawan berusaha menghindari kejaran Frankie dan anak buahnya. Untunglah, gara-gara jalan yang sempit, mereka bisa lolos dengan mudah, lalu kembali mengejar kangguru Jack yang sudah mulai jauh. Di sini, Louis telah yang berhasil mendapatkan uangnya. Tapi, karena saking fokus mengejar si kangguru, Louis tidak melihat ada jurang di depan sana. Melihat temannya itu hampir celaka, Charlie berusaha mengulurkan tangannya. Tapi, karena gagal, Charlie menggunakan ikat pinggang miliknya yang kemudian disambungkan dengan ikat pinggang milik Jesse sampai Louis pun berhasil diselamatkan. Tapi, belum sempat mereka bernafas lega, Frankie datang lagi sambil mendodongkan pistolnya. Di sini, Charlie sudah menunjukkan kalau uang itu berhasil ia dapat. Tapi, ternyata bukan uang itulah yang membuat Salvatore kecewa. Tapi, mereka kecewa karena Charlie dan Louis tidak kunjung dibunuh. Jadi, sebenarnya uang itu dikirim sebagai imbalan untuk Mr. Smith setelah ia berhasil membunuh Charlie dan Louis. Beruntungnya, pada kondisi mendesak itu, seorang polisi yang ternyata sudah mengincar Frankie dengan menyamar sebagai peman wisata tadi datang untuk menyelamatkan Charlie dan kawan-kawan. Bukannya menyerahkan diri, Frankie sempat menembaki anggota polisi itu lalu kabur setelah pelurunya habis. Tapi, berkat teknik berburu yang diajarkan oleh Jesse, Charlie pun berhasil menangkapnya. Kini, penjahat-penjahat yang ternyata sudah menjadi burunan FBI itu pun berhasil diamankan. Dan dari kejadian itu pula, persahabatan Charlie dan Louis semakin erat. Jadi, dulu Louis berpikir Charlie mau bersahabat dengannya karena dulu pernah diselamatkan waktu hampir tenggelam. Tapi, ternyata bukan. Charlie ingin bersahabat dengan Louis karena hanya Louis lah yang selalu Charlie butuhkan. Seseorang yang selalu ada di saat masalah atau kebahagiaan datang. Satu tahun kemudian, Charlie dan Jesse menikah dan telah menggunakan uang 50 ribu dolar itu untuk memulai lini produk perawatan rabut baru dengan logo kangguru bersama dengan Louis. Sedangkan Frankie, Mr. Smith dan anak buahnya kini telah dipenjara seumur hidup. Lalu, film pun selesai.